Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini saya menurutkan saya dapat tambahan gajaran Kecuali gajaran, bukan saja gajaran terjumpa Itu juga gajaran yang lain Alhamdulillah benar-benar Apa yang dimaksud dari pertemuan ini Belak-benar dapat terlaksana, terkabung Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Tentang khidmah Islam Eros Saya tidak perlu saya uraikan panjang-panjang Sebab setiap tahun Para pembicara yang Membahas tentang khidmah Islam Eros Selalu bertambah-tambah Meskipun 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 Tambahan-tambahan itu Hampir Hampir tidak berada Artinya Jika tidak menolong adek Entek dalam minum baman ini Tetapi Kalau penyakit Dah pun ini masih terus Merubah Ya tidak akan Ada hasilnya apa-apa Saya Saya Sering Di Dukani Sama Iewah Karena saya Udah bun Dan terakhir Perundang-perundang ini juga Agar oleh kita semua Kalau kita Melokok Itu pasti ada peringatan Rokok Besar dibuatkan kanker Bisa menimbulkan impoten Bisa Mengganggu Kehamilan Dan sebagainya Tetapi Karena penyakit Mbak Blum Tidak Sembur Ya tetap Muntur saja Bapak-bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Bapak-bapak Saya pikir Kalau Kalau pada hari ini Saya Menganggungkan Untuk bisa Mengasih Apa yang didapat oleh Rasulullah SAW Hali Wala Atau Yang Berhasilkan Menabi Ketika Alhamdulillah Itu Akan menenai sahabat Jadi, meskipun iai, meskipun iai, kaya rosak sekalipun, itu kalau usaha kepengen geres rambung, padahal kalau kita nikmati biasanya orang yang dalam kondisi menikmati sesuatu, itu tidak kepengen rambung-rambung. Kalau perlu dikenal panjang perangkuannya. Jadi, perlu kiranya kita bertanya kepada universitas sendiri, kenapa salat itu kok istimewa? Beritakan Allah Allah Ta'ala dengan diberikan langsung, tidak seperti wajiban-wajiban yang lain. Sebab, salat itulah tempat di mana kita bisa memawas dari kita sendiri. Dengan salat, kita bisa melakukan komunikasi langsung dengan yang berulang kita, yaitu Allah Ta'ala. Dengan salat, kita bisa merasakan kepuasan dan kepuasan. Dengan salat, kita bisa menggerakkan seluruh tubuh kita. Dengan salat, kita lalu merasa kita itu kecil. Tapi, orang salat itu kami tanya, perulangannya itu mesti Allah Ta'ala. dan Allah agbar itu menurut para kiai maknanya itu saya itu kecil apapun banget saya kapalga misalnya sampai kapalga sekalipun itu kalau sudah Allah agbar mesti merasa bahwa dirinya itu kecil yang besar hanya Allah di mata-mata ini barulah rakyat artinya kita masuk di dalam satu nuansa masuk dalam satu ruang dimana kita harus pasrah diamanuai pengeciri biasanya pengeciri itu kan sasaran itu diperlakukan yang tidak enak jadi kalau kita itu sudah Allah agbar merasa kita kecil kita lalu memasrahkan diri kita untuk diamakan saja oleh yang besar itu yaitu Allah Alhamdulillah kita masuk dalam ruang itu lalu kita merasa kebarukan kita kita merasa bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan tanpa sentuhannya tapi ketika kita selesai dengan Assalamualaikum kita mengkumkan mengkumkan kita mengkumkan kepada yang ada di kanan kita dan kita juga mengkumkan yang ada di kiri kita karena kiri yang kita mengkumkan ini adalah lingkungan dengan mengkumkan dan membuahkan selamat itu berarti ada semacam keinginan untuk podo-bodo selamat ya nah untuk podo-bodo selamat punya ini ini tentu saja harus ada upaya tidak bisa orang kepingin selamat itu sudah orang kepingin selamat kepingin orang selamat kepingin selamat kok makan boleh ini juga banyak yang tahu siap untuk selamat nah siap untuk selamat ini juga merupakan satu tuntutan yang kita hasilkan dari shalat kita itu nah dikata kalau kita berbicara tentang shalat itu kalamun shawfala yang berbicara dan ucapan atau omongan yang tidak akan bisa selesai untuk kita ngomong salah itu apalagi kalau kita runtuh dari bacaan kita runtuh dari gerakan yang kita lakukan kita runtuh dari hati kita masing-masing kita tidak bisa melihat apakah orang yang perengaan itu tidak rusuk apakah orang yang pertentang itu rusuk kita juga tidak bisa menghalangi orang itu semacam itu sebetulnya di dalam shalat itu orang memetani dirinya sendiri apalagi kalau yang shalat itu polisi bisa ada kalau yang shalat itu polisi itu pelepene mesti rasa utuh kemudian saya kira tidak perlu panjang-panjang saya ngomong nanti malah berlasuk-berlasuk biasanya memang kakek ngomong itu kebiasa kita gak akek maka supaya tidak terbelasuk melalui dalam saya akhiri mohon maaf kalau saya ngomongnya agak udah karuan karena kakek ngomong biasanya ngomong ini mas rahmat orang Jepang yang besok-besok kalau besok-besok seperti saya sak ngomong ini kalau disini kan harus tengokok gak tengokok itu sulit bagi saya tapi yang jelas barangkali ini adalah awal dari sebuah perbaikan salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh